Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tribulan pertama tahun 2017 mencapai 165,8 triliun rupiah, peningkat 13,2 persen dari periode yang sama tahun 2016 sebesar 146,5 triliun rupiah. Realisasi investasi tersebut menyerap 194 ribu teragak kerja. Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan bahwa capaian realisasi investasi tribulan pertama tersebut memberikan harapan untuk dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 678,8 triliun rupiah. Menurut Thomas Lembong, minat investasi di Indonesia tetap tinggi. BKPM optimis target di 2017 akan dapat tercapai. BKPM merilis realisasi investasi pada Januari hingga Maret 2017 yang mencapai 165,8 triliun rupiah atau meningkat 13,2 persen dibanding periode yang sama di 2016 sebesar 146,5 triliun rupiah. Realisasi penanaman modal dalam negeri menembus angka 68,8 triliun rupiah dan penanaman modal asing sebesar 97 triliun rupiah. Investasi yang masuk selama 3 bulan pertama di tahun 2017 menghasilkan lapangan kerja untuk 194.134 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 67.807 tenaga kerja dan dari PMA 126.327 tenaga kerja. Sebaran investasi di luar Jawa semakin meningkat menjadi 75,3 triliun rupiah atau 45,4 persen dari total investasi. Realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar 90,5 triliun rupiah atau 54,6 persen dari total investasi. Berdasarkan sektor usaha, investasi yang paling banyak masuk ke sektor pertambangan sebesar 14,2 persen. Industri makanan 11,1 persen, transportasi, gudang, dan telekomunikasi 11,1 persen, listrik, gas, dan air sebanyak 10,1 persen, industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik 9,2 persen. Sementara itu, lima besar negara asal penanaman modal asing adalah Singapura sebesar 28,2 persen. Jepang 19,2 persen, Tiongkok dan Amerika Serikat masing-masing 8,2 persen, serta Korea Selatan sebesar 5,8 persen. Tim Liputan, Berita 1.